Penertiban kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di jalan umum yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta rupanya masih saja sering terjadi. Bahkan pada beberapa kasus kendaraan harus diderek dan diangkut oleh petugas. Tentu tindakan tersebut telah sesuai berdasarkan amanat peraturan daerah DKI Jakarta nombor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Tepatnya pada pasal 38 ayat 1 yang dimana dalam belaidnya dinyatakan bahwa ruang milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkir harus disertai marka parkir atau rambu parkir. Sementara pasal 38 ayat 2 menyatakan pemilik atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di ruang milik jalan yang tidak terdapat marka parkir dan atau rambu parkir. Lalu bagaimana prosedur mengambil kendaraan Anda yang terlanjur diderek petugas karena parkir sembarangan? Dilansir laman di ishub DKI Jakarta terdapat beberapa tahap yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan jika kendaraannya diderek oleh petugas lantaran parkir sembarangan. Yang ini dengan merebus kendaraan dengan membayar denda sebesar 500 ribu rupiah atau pemilik kendaraan yang tidak langsung mengurus pembayaran akan dikenakan denda dengan kelipatannya. Namun untuk mengetahui di mana lokasi mobil disita serta informasi tentang jumlah denda yang harus dibayar, pemilik kendaraan dapat melakukan cara seperti mengirimkan SMS ke 0857-9920-0900 dengan format SMS parkir spasi nomor polisi kendaraan. Setelah itu pemilik kendaraan akan mendapatkan SMS kembali yang berisi nomor virtual account dengan total denda, jenis kendaraan, dan lokasi kendaraan disita. Sementara untuk nomor virtual account yang ada di SMS dapat digunakan untuk membayar tagihan denda ke kantor bank DKI atau ATM terdekat seperti ATM bersama dan ATM prima. Nantinya bukti pembayaran dibawa ke tempat penampungan mobil dan diserahkan ke petugas. Setelah itu, baru petugas akan memeriksa bukti pembayaran dan memberi SPK atau surat pengeluaran kendaraan. Jika telah menyerahkan SPK ke petugas yang menjaga kendaraan, selanjutnya kendaraan bisa diambil kembali. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!